Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Armen Gurniawan Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat RDP menggunakan smartphone Oke langsung saja ke tutorialnya Langkah pertama saya akan masuk ke Google Chrome Lalu masuk ke penelusuran, disini ketikan saja collab RDP Dan jangan lupa untuk centang situs desktop Muka selanjutnya disini kita membuat user Tinggal teman-teman klik saja, tunggu prosesnya Lalu tetap jalankan Tunggu proses sampai disini ter-checklist warna hijau Penguatan user selesai, langkah selanjutnya kita masuk ke bagian RDP Tinggal klik tekan linknya Tekan tahan, disini buka tab baru Selanjutnya buka tab barunya Disini kita klik mulai Kita pastikan lagi untuk emailnya sesuai dengan aplikasi remote desktopnya Lalu klik berikutnya Kemudian izinkan Disini silahkan pilih Windows yang akan digunakan Atau sistem operasi yang digunakan Disini saya menggunakan sistem operasi Linux Setelah disalin URL-nya kita tempel di bagian text CRP Atau Chrome Remote Protocol Untuk pin dan passwordnya ini bisa teman-teman default Atau sesuai yang ada pada bawaannya Dan juga bisa diganti Pin itu untuk password untuk masuk ke aplikasi RDP Selanjutnya jalankan Kita tunggu proses pengisahlannya sampai selesai Terima kasih telah menonton! 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 sudah pada Google Playstore kemudian ketikan disini remote desktop karena saya sudah menginstall aplikasinya tinggal buka saja disini usernya sudah tertambah pada bagian atas selanjutnya kita tinggal klik ini kita masukkan pin yang sudah kita buat tadi nah disini pinnya sudah saya ubah tadi kita masukkan disini kemudian sambungkan ini sudah masuk pada ksrdp nya jangan lupa untuk klik tombol keyboard pada layar bagian atas supaya muncul keyboardnya pada pada layar jadi kalau kita tidak tekan untuk keyboardnya maka tidak bisa mengetik selanjutnya masuk ke bagian Google Chrome disini kita ketikan saja kita cek IP nya dengan mengetikan ipsaya.com apakah sudah masuk IP luar negeri atau server luar negeri kita coba Scroll kebawah menggunakan kursor dari remote desktopnya Scroll kemudian kita cek untuk IP nya disini untuk IP nya sudah IP luar negeri IP Taiwan langkah selanjutnya kita disini ketikan word.net untuk memastikan apakah IP nya ini sudah benar IP luar atau belum disini sudah benar IP nya IP Taiwan disini kita tinggal ketikan saja youtube.com kemudian kita cari judul video atau nama channel usahakan disini menggunakan judul video supaya sistem penelusuran youtube itu bagus disini kita sudah coba pada channel orang lain dan iklannya itu sudah iklan luar iklan dari Taiwan terima kasih sudah menonton video ini semua merupakan jangan lupa tekan tombol subscribe nya agar tidak ketinggalan video tutorial berikutnya ini